Bapak polisi, bagaimana kabarnya? Sehat, sehat. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah. Dengan baris krim dan diterima oleh staf-staf baris krim karena kepala baris krim sedang ada kunjungan tugas di tempat yang lain. Dan apa yang kemudian tadi saya sampaikan oleh teman-teman semua, bahwa kedatangan kita di sini menuntut keadilan. Baik itu kasus yang terjadi pada SP3 Ibu Sukmawati, kemudian Victor Deksodat, Buntur Romli, Arde Anmul, dan Cornelis yang sudah kita pertanyakan semua. Dan memang kita juga belum bisa menerima jawaban yang diberikan terutama terhadap SP3 Ibu Sukmawati yang jelas-jelas sudah terbukti. Ada videonya, ada buktinya ada, yang kasusnya pun sudah dilaporkan. Dan ternyata tanpa tahu kita bahkan para pelapor-pelapor pun tidak diberikan surat SP3. Apakah SOP-nya begitu atau tidak? Itu kami tadi pertanyakan. Dan ini dijawab dengan itu bahwa itulah SOP dari polisi seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi nanti dibuka kembali kasusnya. Kemudian juga pada Victor Deksodat, artinya kasusnya kenapa tidak diteruskan? Diteruskan karena berdasarkan Undang-Undang MD3 yang ternyata di AMK sudah digugat dan ternyata dibatalkan. Dan berdasarkan itu kemudian polisi tidak mau untuk melakukan penyelunuhan itu. Makanya kami harapkan karena MD3 yang sudah tidak berlaku, ya harus terus dilakukan. Dan kami juga mengatakan kepada Staf Baris Game bahwa jangan sampai ketidakadilan ini terjadi pada anak bangsa, terutama diskriminasi terhadap umat Islam ketika melakukan kegiatan tindakan-tindakan seperti ini. Itu mungkin yang tadi kami sampaikan dan insya Allah mereka berjanji akan melakukan tindak lebih lanjut lagi melihat perkembangan seperti ini. Yang menjadi PJS Gubernur Jawa Barat idealnya adalah ulama, betul. Kalaupun bukan ulama, minimal dekat ulama, betul. Kalaupun tidak direkomendasikan ulama, minimal tidak memusuhi ulama, betul. Sekarang saya tanya, Pak 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 Pemian. Saya tidak berjaya, Pak 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 Pemian. selamat menikmati